Sesuai dengan surat edaran Menteri Pemdaya Gunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tomen Pan-RB, tertanggal 4 Februari meminta daerah segera melakukan proses penerimaan pegawai pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau P3K. Namun tampaknya edaran tersebut banyak ditolak oleh pemerintah daerah. Merangin misalnya karena alasan tidak dianggarkan dan juga APBD tidak sanggup membayar gaji serta tunjangan para pegawai. Maka pemerintah Merangin menolak melakukan perekrutan. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Merangin Nasution mengatakan pihaknya bersama pemerintah pusat telah melakukan dua kali rapat dalam rangka pembahasan P3K ini namun tidak ada titik temu. Daerah tidak sanggup dalam pembayaran gaji namun pemerintah pusat tetap membebankan kepada daerah. Selain itu Nasution menambahkan bukan saja Merangin yang tidak menerima P3K ini namun setelah melakukan koordinasi dengan beberapa BKD di daerah lain mereka juga menolak melakukan penerimaan P3K dengan alasan yang sama. Untuk Merangin, untuk tahun pertama ini rasanya tidak mungkin lagi kita terima. Contoh di provinsi itu ditolak, di tingkat melepak serta, serta provinsi untuk P3K itu tidak terima. Kita mengajukan situ juga. Saya sebel teman-teman BKD itu mungkin tidak ada yang terima.